Intro Ormas Laskar Merah Putih Indonesia LMPI Kabupaten Bogor menggelar program kerja lintas agama diisi dengan acara buka puasa bersama dan santunan kepada anak yatim piatu. Acara yang digelar di Masjid Al-Fatah Kampung Tugumargasari, RT 03 RW 07 Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor tersebut, sebagai bentuk kepedulian sosial dan rasa ingin berbagi terhadap sesama di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriyah. Boy selaku Dewan Penasehat menjelaskan, bahwa program kerja lintas agama merupakan program intern dari LMPI dengan menggalang dana dari para anggota. Hal tersebut, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, ia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota serta pimpinan LMPI atas support dan partisipasi dari semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa melaksanakan apa yang menjadi program kerja kita. Karena memang program kerja lintas agama ini adalah program kerja internal kami. Ada yang sifatnya itu bulanan, ada juga tribulan, ada yang tahunan. Yang ini dilaksanakan setiap tahun, di mana kita dilaksanakannya sudah pada bulan posa. Sambil kita berbagi dengan para anak kreatif, juga kita berkodasi dengan para doratu, sifatisan yang memang mau beramal. Kami bekerjasama dengan Majelis Al-Fata, di mana pimpinan Majelis Al-Fata ini adalah salah satu pengurus kami di bidang lintas agama itu. Biasanya di rolling, kita ada pada tingkat ranting atau tingkat emaci atau tingkat kecamatan. Ada juga kami dipusatkan di Marcap atau di pimpinan Markas Cabang Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan dengan adanya kami di organisasi ini, di Laskan Meraput Indonesia Kabupaten Bogor ini, kami tetap bisa berbagi juga apa yang menjadi kewajiban kami. Sebagai umat Islam, kami bisa laksanakan dengan baik. Jadi kami ini menghimpun dari kami, dari RMPI semua, tidak ada yang beri doratu. Jadi artinya memang ini sudah jadi kegiatan kami, setiap ada acara apapun, baik Milan, terus lagi apapun itu pasti kami akan ikut selakan anak-anak yang di dalam acara tersebut. Ustadz Fikri selaku pimpinan dari Masjid Al-Fatah juga sangat bersyukur atas program dari LMPI dan berharap agar kegiatan mulia ini dapat menjadi contoh bagi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Fikri, pimpinan Masjid Al-Fatah. Sekaligus lintas agama LMPI Majap Kabupaten Bogor, mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur, tambahkan Allah yang sudah menembangkan sumbangsi untuk mendekatnya kepada anak yatim. Dan juga saya terima kasih kepada media yang sudah hadir meliput kami di sini. Terima kasih banyak. Saya ingin menjaga mudahan apa yang disodakohkan kepada anak yatim. Ibarat sama Allah SWT rizkinya yang berlimpah, ditembarkan rizkinya, dibanyakan umurnya, sehat walafiat. Dan kami melaksanakan santu anak yatim bukan hanya di sebulan Lombarder saja, tapi nanti akan adakan kembali di sepuluh Muharam. Sepuluh Muharam akan diadakan kembali santu anak yatim di Masjid Al-Fatahim. Dari Kertamaya Bogor Selatan, Tim Radar Informasi mengabarkan. Satu, dua, tiga.